Baik tahap berikutnya, tahap yang paling penting adalah bagaimana cara kita scan RJK dari siswa kita agar mendapatkan jawaban secara cepat dengan scan RJK ini Yang paling penting yang pertama adalah siswa harus mengisi identitas terutama nomor peserta dan paket soalnya secara benar Yang kedua, mereka harus mengisi RJK secara hitam penuh seperti pada RJK UN yang asli Selanjutnya, ketika kita ingin men-scan RJK harus berada pada tempat yang tidak gelap Kalau yang gelap nanti akan mempengaruhi scan Yang kedua, jangan juga berada di tempat yang merefleksikan cahaya atau terlalu terang Sehingga warna hitam nanti sangat memantulkan cahaya karena pinsir 2B itu bisa memantulkan ya Sehingga terlihat warnanya menjadi putih Akhirnya tidak terbaca sebagai jawaban Baik, seperti biasa kita buka aplikasinya Lalu kita buka di quiznya, quiz apa gitu ya Lalu kita klik scan RJK Lalu kita arahkan ke RJK yang akan kita scan Kita tahan dan kita akan melihat ini hasilnya ya Jadi disini terlihat nilainya yang betul adalah 48 dari 50 soal Atau dengan nilai 96 Kita bisa melihat ini ya hasilnya skenannya Bisa dilihat Ini nombor peserta juga tersken dengan sempurna Terus ada bulatan dengan warna hijau Bukan dengan warna hijau berarti jawabannya benar Sesuai dengan kunci jawaban Yang kedua, bulatan berwarna merah Itu berarti jawaban siswa yang salah Dan yang berwarna kuning adalah kunci jawaban yang kita berikan Kita lihat lagi Ini adalah hasil skenan tadi sebelumnya Kita lihat ya Ini di tempat yang terang ya Nomor 50 itu terbaca Tidak ada jawaban Padahal siswa sudah menjawab dengan benar Karena nomor 50 itu Apa namanya Warna hitamnya terpantulkan sehingga terlihat putih Jadi dianggap tidak menjawab Seperti ini lebih parah ya Ini di tempat yang sangat terang sekali Di bawah lampu Jadi Tidak terbaca Banyak ya Yang nomor 7, 8, 9 Dan 21 Tidak terbaca Untuk entry datanya Silahkan Anda entry ya Tadi ketika muncul jawaban Anda langsung entry ke Apa namanya Lembar jawaban ya Atau Entry ke Daftar nilai Entry ke daftar nilai Yang sudah Anda punya Secara manual Jadi Memudahkan ya Kalau Anda kebingungan Jadi ketika scan Ada hasil Langsung Anda Tuliskan saja secara manual Ke dalam Daftar nilai Itu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih